hai 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 ngapain tuh main HP mulu bukannya tidur udah malam ntar dulu kek lagi seru juga ganggu aja seru kira sinetron seru Pak banyak banget yang laporan tahu kamu mau belum buka-buka HP ya katanya ada yang klarifikasi kenapa enggak Japri langsung udah baca itu udah denger malah ke medsos katanya ngejelek-jelekin di medsos nah enggak ngejapri mau datang tahu-tahu sekonyong-konyong ngongol kamu tadi undang kamu kecil langkung itu dia ngomong gitu gimana di YouTube ya enggak tahu katanya sih begitu kok bilang nggak Japri ya padahal kita udah Japri saya sudah Japri terus udah WA terus katanya dia mau bicara baik-baik berarti artinya kan saya udah ada di tiket baik itu untuk Japri bukan Japri sebenarnya seperti Ramatama ya saya bilang kan eh bagaimana masalah kemarin tuh kenapa ngomong kayak gini sudah udah ngomong juga ada rekaman videonya terus ya udah kalau salah kita minta maaf ya nggak bisa doang bisa salah kayak gitu saya bisa mau suatu rahmi bilang nggak mau tahu masalah suatu rahmi terserah Oh yang dia bilang saya minta maaf secara pribadi sama emas terus kamu patahin nggak bisa secara pribadi ini bukan masalah saya pribadi ini buat ke publik ke masyarakat luas itu itu udah udah saya ada malah saya bikin konten Oh udah beneran soalnya kontennya pakai bukti otentik ada rekaman teleponnya jadi bukan nggak Japri siapa yang nggak Japri udah udah WA udah telepon bilang mau silaturahmi kok mana bilang nggak Japri tinggal di tiket baiknya aja mau terima tamu atau enggak kalau udah ketemu kan tinggal kenalan kata sayang gitu enggak lah saya sayang kamu doang awas ya Hai terus gimana katanya yang katanya untuk silaturahmi sesama praktisi beladuri tapi dia katanya aku nggak pakai surat resmi Hai emang kalau begitu pakai surat resmi ya kita datang selaturahmi kan sebagai sesama praktisi beladuri katanya beladiri kenapa harus pakai surat resmi ini rekam ya Enggak orang lagi main HP GR banget surat panggilan kepolisian atau bagaimana maksudnya saya bingung nih dimana-mana sama praktisi beladiri itu kalau silaturahmi sparring ngopi bareng kemek-kemek makan jadi nggak perlu surat resmi terus latihan bareng kalau saya ini ke tempat misalkan tempat Rudy Golden Boy datang yuk sparring kita eh sparring ya sparring kalau nggak sparring pegangin padding ya enak banget ya pegangin pedi emangnya mau ketemu presiden petinggu negara pakai selaturahmi gitu terus pakai surat surat terus ngapain bawa aparat ya gitu kenapa di mediasi polisi gitu supaya aman dan netral saya cuma takutnya disangkanya kita mau Barbar Barbarita atau Barbarita nggak dari planet Saturnita hahaha Barbarita saya donasi-donasi saya itu mah aku dibayar dong enggak jawab dulu arah sehat cepetnya supaya aman dan netral karena memang tujuannya kan untuk ingin ketemu baik-baik masa curiga sama aparatur negara udah tahu udah ada polisi disitu udah berbesar hati mau mediasi meluangkan waktu bukan mau main kroyok mau main Barbarita tadian atau Emang dia takut dipukulin di negara hukum ada aparat loh disitu siapa waktu itu tentu nyebut-nyebut salah lagi ada aparat yang mengetahui itu bagus lebih safety untuk semuanya buat saya juga safety saya takut juga loh dimasa tetap datang selaturahmi nggak taunya dibawain preman gitu kita datang sebagai Belajari Bersatu mewadahi aspirasi dan suara dari para praktisi belah diri Hai salah ngomong saya kerja bukan tujuan pribadi Hai dengan tujuan pribadinya kuliner Oh iya bener tadi mau hunting Duren Iya nggak dapet tuh Durennya ada musim katanya dapetnya malah begadang begadang dua legend enak hai 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 Verdi ngomong ngapain Verdi Hai katanya kamu kamu tuh yang tidak percaya suruh membuktikan katanya Oh yang mana yang tidak editan yang yang tidak percaya suruh buktiin katanya gitu itu sih aneh ya Oh iya 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 tahu juga tuh ngomongin ngomongin masalah matematika segala itu kan sih bukan katanya kalau yang nggak percaya ya udah buktiin yang mana yang bukan editing katanya kalau nuduh ini editan Oh kalau nggak percaya kok kebalik sih bingung saya orang saya yang nggak percaya tapi kok malah saya yang disuruh buktikan gitu lah saya baca tuh saya baca juga tuh hubungannya sama matematika sih bingung juga kenapa ada hubungan sama matematika dibilang kalau matematika itu kalau gurunya bilang ini salah nih ya ini salah nih kamu 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 salah nih terus gurunya sudah buktikan kemana salah sih Bu ya udah guru buktikan nah gini loh yang bener itu kan salah atau tidak salah kalau masalah masuk akal atau tidak masuk akal itu yang membuktikan yang percaya kalau itu adalah masuk akal jadi katanya ini asli saya bilang itu tidak masuk akal ini masuk akal terus masa dia harus bilang ayo kamu buktikan kalau tidak masuk akal orang tidak masuk akal gimana saya cari bukti kini buktiinnya situ bilang masuk akal buktiin kalau masuk akal bukannya matematika ini fakta loh kalau ngomong kayak gitu ini faktor iya fakta kalau matematika itu salah atau tidak salah salah atau betul yang bilang salah salah betul kan ini yang betul set bukan sih bilang itu salah siapa bilang itu salah ayo saya nggak bilang salah saya bilang itu tidak masuk akal kasih atau sehat saya tidak nyampe kalau gitu jangan suruh saya buktikan kalau itu masuk akal sehat kamu yang buktikan itu masuk akal atau enggak buktikan kalau itu masuk akal supaya saya bisa percaya loh itu benar rupanya Hai saya sambil denger musik loh kerjamu jadi lama sabar 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 jadinya katanya oknum pada tujuan terselubung kesono oknum ya tujuan terselubung katanya datang kesono tidak ada yang terselubung semua itu ada tayangannya semua masyarakat luas ikut mengawal permasalahan ini tuh bukan cuma masalah bela diri bersatu sama di kau tapi masalahnya sudah dengan masyarakat luas ya kan jadi begini aja kami tidak membahas konten yang diduga mendiskritkan MMA ya enggak enggak bahas itu kami bahas seluruhan konten cuman gara-gara itu tuh gara-gara dipancing-pancing gitu saya jadi kepo jadi video videonya itu ternyata aneh-aneh aneh-aneh ya saya merasa itu tidak masuk akal saya wajar dong bertanya-tanya sama teman-teman juga bertanya-tanya jadi seluruh konten-konten yang kayak gitu udah beredar luas semua juga udah pada tahu karena banyak yang breakdown tentang konten-konten tersebut para netizen juga follower subscriber pinter-pinter ya memang sih subscribe subscribe semua sehasil ke dia tapi kan subscribe itu ada yang ada yang memang suka ada juga yang memang kepo gitu ada juga yang mencari kebenaran Nah itulah udah banyak breakdown bukannya gini ya saya juga kalau cenderung kalau kata-kata dia tuh kayak seolah-olah kayak Oh ini nih nggak suka nih ini fitnah nih enggak enggak mau kayak gitu kalau ingin mempelajari ilmu bela dirinya dengan sparing persahabatan itulah bukan mau fitnah bukan supaya tahu dan membuktikan asli atau editing ini tuh beda kasus seperti siapa salah dan siapa benar kayak yang tadi saya bilang ini masuk akal atau tidak jadi jangan saya suruh buktikan situ buktiin orang saya bilang tidak masuk akal saya buktiin gimana kalau ini diluar akal sehat maka saya tidak akan bisa buktikan buktikan buktikanlah berikanlah bukti contoh video yang benar ya nggak bisa orang itu tidak benar-benar enggak karena situ benar buktiin orang itu benar kebalik malah matematika dibawa-bawa emangnya saya pernah belajar matematika beda kasus ya enggak Apple to Apple kompernya ah jaka sembung lho jaka sembung bawa golok enggak nyambung gue golok-golok siluman hahaha lagi siluman malem ngajak itu aja nih ngajak gosip nih wah Hai silaturahmi katanya masa silaturahmi sampai di medsos gitu bakal keluar semua Aduh kenapa katanya silaturahmi masa di medsos katanya semua pada bikin konten apa jadi kayak oknum kayak cari keuntungan ya wajar aja sih kan dia buat cerita kan di medsos buat hal sesuatu yang di medsos maka wajar kalau di react di medsos dan citra mereka jadi buruk juga di masyarakat bukan pribadi dari kita gitu bukan dari dari bersatu bukan oknum terus disebut oknum ngeri juga kalau kata-kata untuk boleh cek DG komen komen-komen YouTube kontennya youtuber lain aja banyak udah bahas itu berlain tuh lebih kejam daripada saya yoi pedes-pedes bener bisa dis kalau saya kan enggak pintar gitu pintarnya gini-gini ya jadi ini aksi reaksi masyarakat aja ya supaya supaya ya biar bisa tersebar luas lah edukasi buat masyarakat katanya kamu kalian pada ngedoktrin masyarakat apa itu doktrin siapa yang bisa ngedoktrin masyarakat luas semangat saya apa hebat apa siapa saya Oh mustahil doa terus aja tuh otot ditonggolin sebel tersebut lagi bilangnya kita puluhan banget yang dateng ya ampun kan gini memang tim sono tuh suka apa hiperbola hiperbola 7 bilang 7.000 hahaha si apa Rito itu bisa ngangkat 30 kilo bilang 300 gitu kan ya biasa cuman kita cuman berapa 13 orang gitu cuma 13 orang dihitung itu udah sama sahabat ada edi sampai itu udah 13 orang sudah sama di ini tuh ditebengin sama kru TV One tuh nebeng ikut mau ngeliput bukan kemauan kita juga namanya aspirasi masyarakat kan adanya di pers ya masa dihalangi ya jadi deh diliput TV kebebasan pers ya ada ya jadi terkenal bukan puluhan orang ah ngaco hiperbola ya kenapa takut kalau puluhan orang 200 aja tewas lima masuk UGD udahlah katanya jadinya kalian ini ngedoktrin masyarakat supaya membenci mereka reputasi dan nama baik itu didapat dari respon masyarakat oke mau jadi baik atau nggak 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 sempatnya jadi rusak di masyarakat reputasi dan nama baik itu didapat dari respon masyarakat oke mau jadi baik atau buruk masyarakat yang nilai bukan saya ya ya sebab akibat aja sih ini sih hukum alam hukum alam jadi sesuai alam perbuatan sesempel sesimpel itu aja lagi jadi jadi masyarakat yang naikin pamor masyarakat juga yang jatuhin jadi ya adil sebab akibat gitu bukan masalah doktrin nggak nggak intinya masyarakat sekarang sudah lebih pandai lebih pandai lebih bijak menilai segala sesuatunya kenapa kok nggak seneng kalau masyarakat Indonesia teredukasi itu kan tambah pinter masyarakat Indonesia harusnya malah seneng dong gitu bukan kita yang dokter enggak kalau banyak komentar jahat pedas kejam balikin lagi netizen fanboy fboy balikin lagi kesitu kalau ya bukan kita lah semua udah pinter mereka itu menilai dari sebab akibat dan aksi kreasi nah sekarang kamu udah jangan gosip terus kita dongeng sebelum tidur kamu saya doain aja kalau kamu nggak bisa tidur dongeng kamu nyanyi enggak aku tuh punya dongeng yang viral dan ketika itu sang kuryang menengang perahunya tapi ternyata ya ada hikmahnya kalau kayak gini-gini praktisi bela diri di Indonesia ini kompak Iya betul yaitu bener-bener kayak jadi Sabang sampai Merauke bersaudara loh satu suara Iya betul masyarakat dari yang awam dari nggak ngerti aja sampai bisa ikut-ikutan Wow Iya jadi ya semboyannya adalah memasyarakat memasyarakatkan bela diri dan membeladirikan masyarakat supaya tidak terbodohi gitu jadinya mereka lebih pintar tuh menyaring informasi menyaring ilmu sebenarnya ya banyak sisi-sisi dari edukasi bela diri ya bukan cuman di cuman di segi ini ya karena ini karena kebetulan aja tiba-tiba disentil yang disentil juga kaget gitu kita kaget nengok put banyak amat celahnya nih gitu Coba jangan disentil aman-aman aja gitu nyanyi dong biar sempat ngantuk nih enggak sih masuknya udah lah terus aja pegangin laptop gini kita pegang-pegang eh ampun Masya Allah Oke wabillai tohif walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah ini renungan malam renungan malam dunia hari ini kita muhasabah kita merenung diri jadi semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau ah dan beliau bisa sadar atas segala apa hilaf dan salahnya dan bisa bukan hanya mengklarifikasi tetapi bisa down to earth minta maaf karena saya tidak bisa membuat itu hanya Allah yang bisa oke fighters ustadi tu ya Ustadi tu ya Ustadi